Halo Assalamualaikum, kali ini ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan membuat review tentang meng-compare antara Baofeng UV5R atau yang Baofeng Dual Band ke Baofeng BF888S yang Single Band sebelumnya saya mau kalau kita mau mempairing kedua tipe HT ini kita harus tahu frekuensi-frekuensi yang ada di Baofeng yang Single Band ini, seperti yang kita ketahui bahwa di Baofeng ini kita dapat 16 channel sampai 16 channel jadi kita harus tahu setiap channel itu ada di frekuensi berapa jadi di internet juga banyak sih saya juga udah nyatet disini ya mohon maaf saya gak bisa nge-print printernya rusak jadi saya catet aja pakai tangan untuk di frekuensi 1 di Baofeng 88S ini ada di 462,125 di RX-nya dan TX-nya sama 462,125 disini RX-nya 69,3 dan TX-nya 69,3 ini semuanya ini semuanya ada 16 channel dan lengkap ya jadi RX-TX frekuensi sama RX-tune dan TX-tune-nya mari kita coba dulu ya disini saya mau mencoba untuk frekuensi 1 frekuensi 2 dan juga frekuensi yang ini ada D025N ini gimana caranya frekuensi 9 ya jadi untuk 1 ini bisa kita coba untuk nomor 4 sampai nomor 8 ini sama untuk settingannya nomor 2 ini sama nomor 3 ini sama settingannya karena RX-tune-nya ini kosong kalau untuk nomor 9 ini nanti sama kayak sampai nomor 14 karena untuk RX-tune dan TX-tune-nya pakai bukan angka lagi ya pakai ada hurufnya ini D051N D155IL ya mari kita coba dulu pertama kita hidupkan dulu di Baofeng UV5R kita di menu-menunya Baofeng ini kita lihat di buku petunjuknya Baofeng UV5R ini ada beberapa di menu ini ada nomor-nomornya ini ya ini untuk memory channel ini untuk nanti kita setting RDCS-nya RCTS-nya juga ya pertama kita hidupkan dulu di 885 kita masuk ke channel 1 kita masuk ke channel 1 kita masuk ke channel 1 sebelumnya kita coba dulu nah gak bisa masuk ya gak bisa masuk ke sini kalau ini mana masuk ini lampunya hijau sekarang kita lihat di channel 1 ada 462,125 jadi kita channel 1 ini kita cek dulu kita masuk ke frekuensi bebas ya ini ya ini kan ada 2 menu kita masuk ke kita ketik 4 6 2 1 2 5 nah ini karena kita TXTone-nya ada di frekuensi 69,3 dan TXTone-nya maka kita setting dulu di menu menu disini kalau untuk TXTone kita lihat ada di channel 10 kita klik 10 menu kemudian 10 kita klik menu lagi oh ini bukan ini nanti yang yang seperti ini ya ada D025N kita masuk ke RCTJS di channel di nomor 12 ya ya benar nomor 12 klik menu kemudian kita pilih di 69,3 69,3 Hz oke dan juga kita udah setting RXTone-nya sekarang di TXTone-nya TXTone-nya kita di 69,3 juga sekarang kalau sudah kita exit sekarang kita coba ya kita masukkan disini posisi ada di UHF channel UHF kalau mau ganti VHF disini ini UHF kita cek sekarang nah masuk cek 12 cek 12 oke saya coba disini untuk Rx nya Bofeng UV5R cek 12 cek 12 oke semua channel 1 sudah oke kita setting kita pairingkan sekarang kita masuk ke channel 2 channel 2 oke sekarang kita setting di 462,250 462,250 RXTone dan TXTone-nya tadi kan kita udah setting di 69,3 karena ini kosong free jadi kita hapus ini kita hapus kasih aja kosong udah off nah ini tadi RCTCS-nya kosong oke kita exit kita coba masih belum bisa ya 462,250 oke kita cek apa ada kesalahan RCTCS-nya RCTCS-nya off T off oke kita off semua 462,250 kita ada di channel 2 ya bener cek cek ini cek cek belum mau ya mungkin saya ada kesalahan sebentar ya ternyata saya salah ya ini ini ternyata 462,225 462,225 kita coba oke cek 12 oke sekarang kita coba RXT-nya oke oke minta oke oke sudah masuk semua untuk yang mode channel 1 dan channel 2 sudah oke mode settingnya juga sama seperti tadi sekarang kita masuk ke channel 9 channel 9 ini kita masuk di frekuensi 462 462,925 kita masuk ke menu disini RXT-nya D025N kita masuk di RDCS RDCS-nya kita setting di D025N ya kelihatan ya ini 025N oke kemudian DT DCS-nya kita di D025N juga ya benar oke kita exit kita coba oke masuk oke masuk cek 12 cek 12 masuk ya sekarang kita coba disini cek 12 cek 12 oke masuk ya oke masuk masuk oke untuk yang settingan yang lain-lainnya kita bisa pairingkan sesuai dengan cara saya itu tadi kalau untuk di channel 9 ini karena RX-tune-nya dan TX-tune-nya ini D kok pakai angka dan juga nomor nomor maka settingannya sama kayak tadi sampai nomor channel 14 ini untuk yang di channel 1 ini RX-tune dan TX-tune-nya pakai 69 pakai angka angka hertz 69,3 69,3 jadi sama kayak ini nomor 4 sampai nomor 8 ini sama settingannya kayak yang nomor 1 yang nomor 16 juga sama settingannya di internet juga banyak kok jadi kita sebelum kita pairingkan kita download dulu di internet di daftar channel Baofeng ini berapa nanti bisa kita pairingkan dengan dual band ini Baofeng dual band karena ini kan kita kita tahu ini ini untuk Baofeng BF88S ini pakai frekuensi UHF UHF ya jadi kita samakan disini juga UHF dengan frekuensi yang ada disini oke terima kasih segitu aja dari saya wassalamualaikum terima kasih